Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dangstang istri Atalia Praratiata menyangka makam sang anak Emeril Kadmuktas Arias Eril dijerahi Habib Besar. Ridwan Kamil dan Atalia pun tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Momen sang Habib saat mengunjungi makam Eril mencuri perhatian. Sosok tersebut yakni Habib Lutfi Bidiyah yang sangat dikagumi oleh Ridwan Kamil. Kini kebaikan Eril semasa hidup semakin terlihat dari banyaknya yang mereka merasa kehilangan serta tak hentinya mendoakan. Putra sulung Ridwan Kamil almarhum Eril kini sudah tenang di alam yang berbeda. Kini tinggal orang tua serta adik-adiknya yang akan meneruskan perjuangan dan semangat pemuda kelahiran tahun 1990 tersebut. Hal itu juga diutarakan Ridwan Kamil lewat beberapa unggahan setelah pemakaman selesai. Dengan menggandeng Arkana Aidan Misbah yang merupakan anak buksunya Ridwan Kamil akan memulai semuanya sesuai dengan semangat yang dibangun almarhum Eril. Sudah satu pekan berlalu, makam Eril tak pernah sepi dari penjiara. Dari hari ke hari makam Eril silih berganti didatangi sang penjiara dari berbagai daerah. Bahkan Habib Lutfi Bidiyah yang pun sampai jauh-jauh datang ke Cimau Kabupaten Bandung untuk berjiara langsung dan berdoa di makam Eril. Kedatangan Habib Lutfi Bidiyah yang tersebut disambut terangkat oleh Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia. Dalam kesempatan itu Habib Lutfi ditemani ayah Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Anggota Dewan Pertimpangan Presiden itu berjiarah ke makam Eril dengan mengenakan pakaian serba putih. Alhamdulillah, makam almarhum Ananda Eril kemarin dijiarahi dan didoakan oleh Habib Muhammad Lutfi Bidiyah yang. Juga terima kasih kepada semua yang berkenan datang mendoakan. Jazakallah, tulis Ridwan Kamil dalam unggahan terbarunya. Sementara itu Atalia Prarathia juga membagikan momen Habib Lutfi Bidiyah yang tersebut saat berjiarah ke makam sang anak. Istri Ridwan Kamil itu tak menyangka jika seorang ulama keturunan Nabi Muhammad SAW bisa mendoakan di makam sang anak. Masya Allah, mimpi apa? Setelah Habib Lutfi Bidiyah yang mendoakan oleh Eril di makam Jazakallah, tulis Atalia Prarathia dalam postingan cerita Instagramnya. Tak hanya berjiarah, ulama sepuh nak datul ulama itu juga menggelar taklil, doa dan salawat untuk Eril yang diikuti oleh masyarakat. Setelah memimpin taklil, doa dan salawat untuk mendiang Eril, Habib Lutfi menanyakan perihal masjid al-Muntas yang akan dibangun Ridwan Kamil. Masjid dengan arsitektur megah itu dipersembahkan Ridwan Kamil untuk putra sulungnya. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.